Sagu merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat Maluku dan Papua di pesisir. Sagu biasa dimakan dalam bentuk papeda. Masaran dengan rasanya? Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian melihat Festival Makan Papeda di Kampung Abad. Terima kasih telah menonton! Festival Makan Lapid Jadi festival ini dibuat tujuan yang utama itu adalah mengajarkan orang tentang budaya. Jadi di satu sempe atau namanya helai itu, itu satu keluarga duduk makan bersama pakai hiloi atau disebut garpu itu di dalam satu sempe itu menunjukkan ikatan. Jadi dalam satu sempe itu satu keluarga makan. Jadi tersipta satu kerukunan di situ antara bapak, ibu, dan anak-anak. Di situlah tempat komunikasi ketika makan bersama. Kekurangan di dalam rumah tangga dibahas bersama di tempat makan. Jadi bukan di beja makan tapi di dalam sempe. Ketika mereka pakai hiloi atau namanya garpu itu, mereka makan sambil berbicara. Jadi kesannya seneng sih. Yang pertama kan seneng karena memang saya suka makan. Terus makan makanan teknik kayak papeda gitu ya kan, terus ikan-ikan. Saya sebenarnya tadi pengen banget makanin si ulat sagu tapi kebetulan memang nggak ada. Belum berjeki kali ya. Kita tahu bersama bahwa inilah saatnya setiap nyairah wilayah komunitas adat kampung untuk kembali mengangkat potensi yang ada pada mereka, kearifan lokal yang ada untuk dijadikan aset destinasi. Caranya ini sudah lebih bagus daripada yang pertama. Mungkin cuma yang perlu ditambah itu mungkin ada. Kan ini festival. Mungkin untuk pendapatan di sini mungkin lebih kreatif mereka lagi. Mungkin baju kaos, dijual gitu. Jadi orang datang pulang dari sini kan ada cerita. Saudara-saudara sekalian, untuk tahun depan datang ya ke Abar. Untuk lipati papeda panas di dalam kelai dan kote. Papedanya enak. Ikannya juga enak. Lain daripada yang lain. Datang ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.